Intro Muhammad Fadli Sudiro, ulama kelahiran pematang siantar Desember 1982 ini memilih dakwah sebagai jalan hidupnya Ia pernah bekerja di sebuah perusahaan dan dipercaya memegang jabatan pimpinan cabang namun ia memutuskan untuk meninggalkan dunia pekerjaan demi berdakwah Ulama yang kerap mengisi acara di layar televisi ini mendirikan MSQ Training and Motivation sebuah pusat pelatihan dan motivasi dengan pendekatan agama agar dapat mengendalikan diri, menjernihkan batin dan pikiran, menjalani kehidupan dengan optimis Kali ini, ia memberikan ceramah motivasi kepada para santri pesantren modern entrepreneur Darul Mustafa di Kecamatan Hamparan, Perak, Delhi, Serdang Dalam ceramah motivasinya, ia mengajak seluruh santri untuk bermuhasabah diri serta mengingat kembali tujuan mulia belajar di pesantren Sehingga dapat membangkitkan kembali semangat belajar santri untuk meraih cita-cita Jika nafas masih ada, itu tanda kesempatan untuk bertaubat masih terbuka Rumah tahanan atau rutan bisa menjadi titik balik kehidupan warga binaan Dalam menjalani masa tahanan, pendampingan spiritual tentu sangat penting diberikan kepada mereka agar siap kembali ke keluarga dan juga masyarakat Pada episode kali ini pemirsa, kita akan berbincang dengan seorang dai peduli rutan Ustadz Muhammad Fadli Sudira dan juga satu lagi ada mantan warga binaan rumah tahanan yang kini telah menjadi seorang dai pula Ada Ustadz Oji Fendra Assalamualaikum, Ustadz-Ustadz apa kabar? Waalaikumsalam Kaya-kaya mumtaz insyaAllah Karena ini ahlinya MSK ya Jadi kita manggilnya Master InsyaAllah insyaAllah Master Fadli lama tidak bertemu Terakhir ketemu kita beberapa tahun yang lalu Dalam program yang sama juga peduli rutan DAI TV juga yang peduli rutan bersama Mbak Amanda pada program itu Menciptakan satu formula organisasi namanya Inspirasi Bangsa Dengan Mas Nanda berdasarkan itu ya Binaan kita juga Ya beberapa tahun yang lalu dan sekarang masih komit masih keluar masuk rutan juga Keluar masuk kita Keluar masuk, gak masuk terus gak keluar-keluar begitu ya Baik, saya panggilnya Master aja nih ya Saya terlebih dahulu ke Ustadz Fadli Nah sebelum bicara lebih jauh tentang rutan gitu kan Ustadz Fadli ini kan juga seorang founder dari MSK Atau Maha Semesta Kuantum Mungkin boleh diceritakan kepada kita semua pemirsa di rumah Sekilas tentang MSK itu apa? Baik, MSK saya coba found itu di tahun 2012, 2012, 2012 Karena saya lihat anti-klimaks dari sebuah film katanya akan kiamat pada tanggal itu ya Ternyata gak jadi kiamat sehingga motivasi harus dibentuk lebih baik begini ya Jadi tepat di tanggal itu Tepat tanggal, karena saya ulang tahun tanggal 2012, 2012 Jadi sebagai hadiah untuk persembahan terbaik atas umur yang diberikan Allah Tuhan kepada kita MQ-nya berasal dari inspirasi guru saya, Aagin Kemudian SQ-nya dari ISK, Ari Ginanjar Saya kuliahnya di Jogja, tapi saya melihat sentralistik motivator yang ada di Jakarta itu dominan tinggi sekali Kita berpikir bagaimana kita funding sebuah lembaga motivasi yang berdomisili di Medan Tapi mempunyai value goal nasional Dan Alhamdulillah sekarang sudah sampai kita Surabaya, Padang, Jakarta, Jogja ya Kita menjadi bagian dari motivator nasional yang domisilinya adalah Medan Supaya ada keseimbangan, jadi selain kita bicara tentang tujuan besar dengan motivasi Cuma mendudukkan bahwa dis pemecahan porsi ya Jadi jangan sampai semuanya Jakarta, semuanya Bandung, semuanya Jogja begitu ya Tapi Medan sebenarnya kok tidak gitu Pakai kita coba create itu dan ternyata kita mendapat pengakuan dan legitimasi dari nasional Dan diundang beberapa event-event nasional yang berdiri setara dengan teman-teman motivator yang ada di nasional Begitu Mbak Manda Baik, dengan begitu banyaknya aktivitas yang namanya motivator pasti dipanggil-panggil gitu ya Banyak mengisi acara begitu Sejak kapan juga peduli menaruh perhatian yang begitu besar terhadap warga binaan saudara-saudara kita yang menjalani masa tahanan di rutan? Iya, di awal saya resign dari perusahaan Tepat pada tanggal 1 Mei 2013 Itu hari buruh ya Saya membebaskan diri saya dari kemerdekaan di buruh gitu kan Jadi saya keluar Itu saya ingin di jabatan dan ingin dipindahkan ke Surabaya sebagai Brands Manager Itu aneh sekali Bahwa saya bilang kok udah mau naik gaji udah mau pindah Karena memang batas waktunya sudah selesai saya bilang Saya itu bekerja itu dengan batas waktu How to learn, how to export, and how to create gitu ya Jadi kita kerja itu sebenarnya Mbak Manda itu belajar yang digaji Sebenarnya nggak keren-keren sekali gitu Mbak Manda punya jam terbang 10,000 hours ya kan 10.000 jam terbang jadi pemandu acara maka akan ekspert di bidangnya Ketika sudah sampai pada titik itu ya kan Harus ada create yang lain lagi sebenarnya Saya melihat perusahaan sudah mentok nih Kreasi saya sudah habis Kalau disini terus jangka panjang kayaknya pada batasan ini Harus ada yang lebih Mohon maaf Oji kalau mengungkit kisah lama gitu ya Pada saat itu apa yang terjadi pada Oji Sehingga harus menjalani masa tahanan di rutan Ya baik Mbak Manda Bahasanya awalnya saya kena hipnotis Kena hipnotis Saat itu lagi skripsi ya? Iya skripsi Terus apa yang terjadi? Kemudian seorang pemuda ini Awalnya dia menawarkan emas palsu Menawarkan kepada saya gitu kan Dia bilang pemuda ini bilang Apakah ini emasmu? Dia bilang oh tidak Dia menawarkan gitu Oh gimana kalau kita tukaran Sama tas-tasnya Iya bersama tas yang dipegang saat itu Namun saya menolak juga kan Tapi dia memiliki ilmu sihir itu tadi ya saat Seperti hipnotis Dia hipnotis Dengan cara memukul menepet Iya dengan cara memukul di sebelah kanan Ada saat itu bahu yang ditepuk Iya Lalu yang Oji rasakan apa? Jadi waktu pas dipukul sama pemuda tadi Saya merasa pusing pertama Pusing? Pusing ya Emang dalam hati istighfar terus Istighfar Tapi karena begitu berulang-ulang pukulan itu Akhirnya saya merasa seperti tertidur lah Emang diajak berbicara terus Berbicara, berbicara Dan sampai akhirnya Misi seorang pemuda ini Berhasil mengambil apa yang Saya pegang pada saat itu Di dalam tas ada sekitar Uang satu juta Handphone sama laptop Kemudian pas sudah malam itu mbak Jadi hipnotis itu terasa masih ada Masih ada Masih ada ya Jadi seolah-olah saya disuruh waktu itu Disuruh untuk mengambil Barang-barang yang berharga seperti handphone Bertepatan pada saat itu pula Ada seorang ibu-ibu Yang lewat di depan saya mbak Lewat di depan saya Kemudian bujukan hipnotis ini Seolah-olah mengatakan Ambil handphone itu Ambil handphone itu Kemudian saya langsung ngambil Mengambil, lari Kemudian dikejarlah sama masa Pada saat itu Kejar masa kemudian Barulah dikirim ke Polsek Medan Barat Pada saat itu Saya disana juga sebagai moderator Ketika Ustadz-Ustadz datang Dalam mengisi kajian Saya pembawa acaranya Dan alhamdulillah Seiring berkenalan Sama Ustadz-Ustadz setiap harinya Kemudian setiap minggunya Juga berjumpa dengan beliau Jadi itulah Dimotivasikan Memberikan motivasi dari Al-Ustadz Saya pun begitu Semangat Walaupun pada saat itu Saya berada di rumah tahanan Nanti kita ngobrol lagi Di segmen berikutnya Baik pemirsa Seperti apa keseharian Ustadz atau Master Fadli Kita lihat dalam tayangan berikut ini Ustadz Fadli secara rutin Memberikan motivasi Kepada warga binaan Di rutan Tanjung Gustamedan Ia menghidupkan masjid rutan Dengan berbagai ceramahnya Yang enerjik, lugas Dan penuh inspirasi Di masa pandemi Seperti sekarang ini Ustadz Fadli hanya dapat Memberi ceramah Secara daring Ia berceramah Sekaligus memberikan motivasi Kepada warga binaan Agar menyadari Kesalahan di masa lalu Dan berubah menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Di masa depan Oji bagaimana rasanya Menjalani masa tahanan itu Walaupun relatif singkat juga ya Ponisnya 2 tahun Iya 2 tahun Tapi mendapat remisi Tidak sampai 2 tahun Boleh dibilang sih Relatif singkat Tapi bagi Oji sendiri Pada saat itu Seperti apa rasanya Ya baik Baik Mbak Amanda Pada saat itu Pada saat itu saya merasa sedih Tertawa bahagia Ada juga kan Namun Sewaktu awal Memasuk ke dalam sel itu Kami dalam satu kamar itu sekitar 100 orang Di satu sel Di satu sel Yang pernah niat Yang pernah niat untuk mencuri handphone Untuk melakukan hal Untuk melakukan hal seperti itu Karena hukum dalam mencuri itu Sebenarnya tidak baik Begitulah Di dalam sel itu Ya itulah Tapi akhirnya menemukan titik kembali Di masjid Iya Mbak Saya merasa Lebih Hidup yang Hidup lebih Baik Lagi kan Ketika saya masuk ke dalam masjid Tersebut Ya Hal yang paling diingat Mungkin pesan Motivasi yang begitu mengena Menyentuh hati Oji sendiri Dari Master Fadli apa Yang diingat Dari pesan-pesan beliau Kemudian juga dari Pesan-pesan usad lainnya Bahasanya Ustaz-ustaz menyampaikan Yaitu Membawa sebuah hadis Potongan dari hadisnya Yaitu Fattankullah Haythumakunta Bahasanya Tetaplah bertakau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana pun Anda berada Jadi Tidak hanya di luar Penjara Kita bertakau kepada Allah Melainkan juga di dalam Penjara pun Juga lebih Mendekatkan diri lagi gitu Apalagi di dalam tersebut Sangat banyak peluang Banyak peluang Banyak waktu untuk Memperbaiki diri Baik itu dari segi Melaksanakan ibadah sholat Membaca Al-Quran Dan lain sebagainya Jadi memang benar-benar Titik kembalinya itu di Masjid ya Apalagi dipercaya Menjadi seorang imam Master Fadli Pendampingan spiritual itu kan Sangat penting Bagi warga binaan Tadi Oji juga sudah Jujur sekali ya Mengatakan pada kita semua Nah Tapi kan sebenarnya Pendampingan spiritual itu Hendaknya tidak hanya Yang sifatnya normatif saja Nah kalau Metode dari seorang Master Fadli sendiri Bagaimana Hingga itu sangat menyentuh Hati mereka gitu Oji sudah membuktikannya Ya Perisinya begini Tubuh dan raga ini Yang mendapatkan sinaran matahari itu Dan itu sangat dibutuhkan Motivasi Atau bahasanya itu Cahaya keimanan itu Harus lebih terang dari matahari Karena banyak orang Kalau bicara secara normatif Mereka sudah bekerja kok Di bidangnya masing-masing Bukan pengangguran kok mereka itu Mereka bekerja Tapi hanya masalah Dismotivasi dalam kehidupan Mereka berasal dari mana Sekarang dimana Dan akan kemana Dengan cita-citanya Maka setiap jiwa itu Tuhan pun tidak memberikan Langsung uang kan Tuhan hanya memberikan pahala Pahalanya mana Surganya mana Itu masih Abstrak itu Jadi motivasi Itu hadirnya disana Agar jiwanya hidup dulu Itu para pahlawan yang mati 350 tahun sebelum merdeka Merdekanya kayak sudah di permata Tapi motivasi merdeka sudah Ada Walaupun tidak ada kemerdekaan Maka kita akan sama mereka ini Motivasi tentang Pandangan keimanan itu Harus bisa menembus Batas pandang Manusia yang gak beriman Ketika kamu hari ini Ada di rutan Ini adalah bagian cara Allah untuk mendekatkan Mupadanya Setiap hari mereka dapat Ceramah sehari minimal Dua kali Tidak ada masjid di medan ini Yang ceramahnya sehari Dua kali Paling banyak juga Seminggu tiga kali Seminggu dua kali Makanya kalau kita bilang Kurang waktu ceramahnya Majid tidak lebih baik Dari majid di taubah Karena setiap hari ada Ceramahnya Jadi anda dipaksa Ada tauan Ada dengan kita taat Kepada Allah untuk mendengarkan Ada karhan Maka doa terbaik itu Mbak Manda Kalau menjadi orang sukses Itu Allahumma paksa Allahumma paksa Kita memang harus dipaksa Mereka masuk rutan Andai kata pun terpaksa Masuk surga Baguslah Tersesat di jalan yang Tersesat di jalan yang benar Jadi banyak teman-teman Yang menemukan Puncak spiritualitasnya itu Setelah Cahaya yang lebih terang Dari cahaya matahari Dan mereka harus digelapkan Di dalam satu sel 100 orang dalam satu Itu kan gelap sekali Tapi ternyata Cahayanya jadi lebih terang Masuk ke hati Sehingga mereka meratakan Bahwa Indah ya kemerdekaan itu Indah ya kebaikan Yang sudah dianugerahkan Sebelumnya Walaupun ada yang marah Mengatakan Ustaz saya sudah tobat Sudah tahajud Tapi hukumannya makin tambah Umur Bapak berapa Saya bilang 50 tahun Mau dihukum berapa tahun 10 tahun Harusnya kan 8 tahun 7 tahun bisa Kenapa harus 10 tahun Saya tanya Umur Bapak 50 tahun Kurang 10 berapa 40 Masih ada sisa 40 tahun Yang diberikan Allah Free dan gratis Dalam hidup Bapak Tapi Bapak gak mensyukuri Rencananya 10 tahun akan datang Bapak akan ditahan Tapi kan masih rencana Jadi Allah sudah memberikan Di depan Inna akta inna kal kausar Bayar di depan 50 tahun Bapak hidup Bebas Tapi Bapak yang ambil resiko Sehingga Bapak harus masuk penjara Kan karena Bapak Bukan karena Allah Baru sebulan dua bulan Bapak taubat Cerewet banget Mintanya sama Allah Saya bilang Ya gak adil dong Anda sudah dikasih Lebih banyak Jadi lebih banyak Yang sudah diberi Dibanding apa yang Coba di uji Sama mereka Jadi kalaupun Yang kena hukuman mati Gimana Ya syukur Anda bisa mati Dalam keadaan Karena matinya Pakai konfirmasi Ini sebaik-baik Kematian kan Orang yang dihukum mati Israel itu koordinasi dulu Sama Mekum Ham Tanggal berapa Kira-kira dieksekusi Bang Anda saya kan tidak Kita tidak tahu Kapan kita mau mati Jadi kalau sebulan lagi Sampai yang dieksekusi Gak jadi orang Kusususul Khotima Itu tragedi sekali Hidup Anda Orang matinya dikonfirmasi Kalau kita kan gak dikonfirmasi Jadi kita gak tahu Kapan harus mati Kusususul Khotima Oke seorang Freddy Budiman Inspiring sekali Bandar narkoba Kelas internasional Sampai klimaks gitu Triliunan gitu Ini kelas gang aja Sombongnya selangit Dan hukuman mati juga Sampai kan repotnya begitu Tiba-tiba dia ketemu Titik baliknya Dan dia tobat Waktu mau dieksekusi Saya lihat bahkan Keningnya saja hitam Saya pulang tahun Belum hitam-hitam Kening saya Dia baru berapa bulan Saja sudah hitam Tapi itu bagian dari Titik balik Lebih baik Saya bilang sama mereka Bekas orang jahat Dibanding bekas orang Orang baik Mas Erpadli Dan juga Oji Kita tahan Masih punya segmen Terakhir pemirsa Seperti apa Sosok Ustadz Fadli Di mata mereka Kita dengarkan Dalam tayangan berikut ini Kita cukup sangat bangga Mengenal Ustadz Muhammad Fadli Sediro Selain beliau Juga sebagai Salah seorang penasehat Di pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa ini Beliau juga Memang Dalam rutinitas Kegiatan Pondok Memberikan motivasi Bagi para guru Dan santri Di setiap tahunnya Menurut saya Ustadz Fadli itu Bagus Sering Memberi motivasi Bagi kami Dan memberi Semangat Bagi seluruh Santri disini Sehingga Semakin semangat Untuk Mondok disini Karena Ustadz Fadli Sudara Pernah berkata Santri itu Pasti akan menjuarai dunia Jujur Tidak hanya saya Tetapi juga Teman-teman saya Dan saya semua Sangat senang Ketika beliau Memberikan motivasi Kepada kami semua Dan Di saat itulah Semangat kami Begitu membara-bara Ketika kami ingin Membelajar Di saat kami Mulai males belajar Di saat kami Mulai mengingat Wati Fadli dari beliau Kami mengingat Bahwa disitu Pentingnya belajar Maka dari itu Kami sangat bangkit Semangat Oji ketika Kembali ke masyarakat Sempat merasakan Stigma enggak Dari Wah ini bekas Narapidana Bekas ex Warga Binaan Terus Orang Teman-teman yang dulu Enggak mau dekat lagi Perasaan Ya betul sekali Bahwasannya pertama Bergabung Sama teman-teman Pada saat itu pula Tepatan di Belong Ramadan Yang mana ada Tadarusan Kemudian saya pun ikut Tadarusan bersama mereka Akhirnya Satu persatu pun Pergi Waduh Iya Satu persatu pun pergi Sedih lagi Jadi dalam hati pun berkata Masya Allah Sepertinya Sakit sekali Menjadi seorang Mantan Nabi Lalu melewati itu bagaimana Namun Saya terus ingat Motivasi dari Ustadz saya Yaitu Muhammad Fadri Yang mana Saya pernah berkata Sama beliau Ustadz bagaimana Masa depan saya Lalu beliau Berkata Memberikan motivasi Ingat Allah terus Dengan hal itu Kehidupan masa depan Anda akan lebih cerah Kemudian Saya melanjutkan lagi Tadarusan Selama Satu malam penuh Sampai sahur lah Akhirnya Pemuda-pemuda Yang ada di sekitaran itu Balik lagi ke masjid Ada yang Bertanya Ada yang mau belajar Tentang Al-Quran Ada yang belajar Bahasa Arab Dan lain-lainnya Master Fadli sendiri Menurut Master sendiri Bagaimana Sebenarnya peran keluarga Yang apabila Salah satu Anggota keluarganya Anaknya Begitu ya Menjadi warga binaan Kemudian dia Kembali Ke rumah Terus Supaya lebih siap lagi Kembali ke masyarakat Prinsipnya begini Bahwa orang yang terlahir Adalah fitra Kita yang kemudian Membesar dengan Buayan Kesolehan Dan kebaikan Yang diajarkan Bapak ibu kita Saat kaki Belum bisa berjalan Digendong ke masjid Untuk jemaah Agak sulit Kayaknya jadi Anak yang tidak soleh Jadi ketidak solehan Seorang anak itu Kadang-kadang Sebabnya adalah Keluarga yang tidak mampu Menjadikan Media pembelajaran terbaik Sebagai laboratorium Kehidupan adalah Kelu Mbak Manda ini Jadi orang hebat Salah satunya Menjadi bagian doa Dan bimbingan Sehebatan Mbak Manda Hanya bagian cerminan Dari hebatnya Mungkin ibu gak Sebagai pemandu acara Cuma dia jauh lebih hebat Dari itu Maka saya katakan Sematkan nama Pak Almarhum Haji Sudir Oh Bapak saya Dalam diri saya Untuk mengatakan Bahwa Maka hebatnya saya Energi dan Cahaya itu Hadir dari seorang Ayah yang mengatakan Berlindunglah di bawah sinar Jadi bukan berlindung Di bawah meja Tapi di bawah sinar Saya cari mentor-mentor Yang hebat Guru-guru yang hebat Untuk mengatakan Saya berlindung di bawah Di bawah sinar Jadi keluarga Hanya cukup mengatakan Engkau tetap anak Engkau terakhir dari rahim Suci dan lucu dulu Hari ini kita akan Menjalani proses itu Bersama anak Dan saya menganggap Oji ini adalah Saya Yang tua itu adalah Saya Mereka butuh New life Sehingga Harapan ke depan Kebaikan dalam diri Oji Akan melahirkan Anak-anak yang hebat Di masa kandung Demikian kiranya yang lain Kalau harus cerai Saya katakan begitu Biarkan mereka memilih Jalan hidupnya Istri mulalah Mempunyai suami Seperti engkau Cerai-cerai saja Ingat saya bilang begitu ya Tapi doakan yang terbaik Jadi Hari ini Inilah toriah hidup Yang coba kita berikan Pada dia sama Semoga berarti di bumi Dan sampai di surga Insya Allah Mas Fadli Mas Fadli Terima kasih banyak Sudah berbagi Di Selasar Budi Berbagi banyak sekali Inspirasi Dan pelajaran hidup Yang bisa kita petik Sukses selalu Mas Fadli Dan Oji Pemirsa Saksikan Saksikan Selasar Budi Episode selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.